Tersangka kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan dalam kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kombes Agus Nurpatria resmi dipecat dari PORI setelah terbukti bersalah dalam sidang etik yang digelar Komisi Etik PORI Rabu 7 September 2022 di Jakarta. Dedy menjelaskan tiga pelanggaran Kombes Agus Nurpatria yang semuanya terbukti di sidang kode etik. Ketiganya yaitu perusahaan CCTV di posat PAM, ketidakprofesionalan olah tempat kejadian perkara, dan pemufakatan penghalangan penyidikan. Selain sanksi etik, Agus mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Korps Bayangkara. Hasil keputusan sidang kode etik diputuskan bahwa yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelah. Yang kedua sanksi administrasi, A, penempatan khusus selama 28 hari, dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 9 Langit 6 September. Kemudian, B, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Terima kasih telah menonton!